Ini hari Rabu, hari rayanya rindu, dan sarapan informasimu hari ini bakal ditemenin narasi pagi, kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada update tentang kasus dugaan pemerkosaan di Luhu Timur, kemudian para keluarga peraih medel emas di PON Papua, serta profesi para ex-begawai KPK setelah dinonaktifkan. Oh iya, ada juga kabar tentang gugatan terhadap Presiden Brazil, serta Presiden Jokowi yang menaikkan ke pres tentang amnesti. Gak pake lama, yuk langsung kita simak selengkapnya. Kasus pemerkosaan tiga anak di Luhu Timur belum selesai. ASN terduga pelaku kini justru mengancam akan melaporkan sebuah media dan penulisnya ke polisi. Hal ini disampaikan kuasa hukum terduga pelaku, Agus Melas. Media dan penulis laporan tersebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Menurut Agus, kasus ini sudah lama ditutup dan diviralkan lagi. Klien dan keluarganya pun keberatan dengan pemberitaan tersebut. Laporan itu pun dinilai Agus bukan merupakan sebuah karya jurnalistik dan seolah opini penulis. Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan mekanisme sengketa pers harus bermuara di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers. Jika memang laporan itu atau aduan itu belum diadukan ke pihak kepolisian, maka kami menyarankan pengadu itu langsung melaporkan ke Dewan Pers atau mengirimkan hak jawab kepada proyek multatulis. Jika pengadu sudah melaporkan atau terlanjur melaporkan ke pihak kepolisian, maka untuk pihak kepolisian saya pikir sesuai dengan MOU, Kapolri dengan Dewan Pers, pihak kepolisian harus mengkoordinasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa pers atau yang diadukan adalah media. Jadi saya pikir pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait dengan aduan masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan PEN. Selain itu, pada Senin 11 Oktober lalu, terduga pelaku pemerkosaan buka suara. Ia mengatakan tuduhan itu dibuat-buat oleh mantan istrinya. Pelaku yang kini sudah menikah lagi juga menyebut keluarganya stres berat gara-gara tuduhan ini. Hmm, kira-kira polisi bakal menanggapi gimana ya? Di tengah tekanan publik dan para pejabat, kinerja korps tribrata sedang jadi sorotan. Oh iya, ntar malam juga bakal dibahas di Mata Nature. Kita lihat sama-sama deh ya. Ada sejumlah peristiwa Uwu di Pond Papua 2021. Apa aja ya? Pasangan suami istri Hanifan Yudani Kusuma dan Pipit Kamelia berhasil meraih medali emas cabur pencaksila. Dalam kelas D, 60-65 kg putra, Hanifan sukses menaklukkan Tiel Taraipos dari Papua. Ia menyumbang emas bagi Jawa Barat. Sedangkan dalam kelas D, 60-65 kg putri, Pipit Kamelia mempersembahkan emas buat DKI Jakarta setelah mengalahkan Yvonne Eri Tetena, atli putri tuan rumah. Selain pasutri berprestasi, sejumlah pasang kakak adik juga kompak menyabet medali. Ada judoka kakak beradik Gerald George Panto dan Gregory Ignacito Jeremy Panto yang mempersembahkan medali emas masing-masing dari kelas minus 81 kg dan minus 90 kg. Tak hanya Gerard dan George, kakak beradik atlet karate Nadine Rizky Atira dan Naila Rizky Atala juga menyumbang perak untuk kontingen Papua. Wah, selamat ya! Akur dan kompak berprestasi! Apa kabar ya para ex-pegawai KPK yang dipecat gegarata lolos TWK? Setelah drama berkepanjangan beberapa waktu lalu, beberapa dari mereka beralih profesi. Juliandi Tigor Simanjuntai, yang dulunya adalah pegawai Biro Hukum KPK, sekarang berjualan nasi goreng di dekat rumahnya di kawasan Bekasi. Selain itu, Tigor juga masih aktif jadi aktivis gereja. Lalu ada juga mantan penyelidik KPK, Aktaria, Andriana, atau Ririn, yang kini berbisnis cemilan seperti brownies panggang, kue kering, hingga dimsum. Usaha ini sudah dilakoninya sejak masih bekerja di KPK, namun hanya dipesan oleh orang-orang dekatnya saja. Ririn pun optimis usahanya bisa memenuhi biaya hidup sehari-hari. Sama seperti Tigor dan Ririn, mantan fungsional jejaring pendidikan KPK Anissa Rahmadani juga kini berfokus di bisnis makanan. Tak hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, Ninis berjualan demi membiayai uang kuliah S2-nya. Sebelum dipecat, Ninis mendapat beasiswa dari KPK, tapi beasiswa itu diputus secara sepihak. Semangat juangnya tinggi banget ya, semoga usaha mereka lancar dan nggak menyerah dengan keadaan. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, digugat ke Mahkamah Pidenan Internasional atau ICC. Ia dituding melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bolsonaro digugat terkait dugaan peran dirinya dalam penghancuran hutan Amazon. Kasus pertama yang secara eksplisit menghubungkan deforestasi dengan hilangnya nyawa. Dilansir dari AFP, emisi gas rumah kaca dari pembakaran dan pertanian skala industri di Amazon lebih tinggi daripada total emisi tahunan Italia atau Spanyol. Deforestasi di wilayah tersebut telah melepaskan lebih banyak karbon dioksida daripada yang dapat diserap oleh Amazon. Pada selasa 12 Oktober 2021, Juru Kampanye Keadilan Lingkungan Austria, All Rise, mengajukan komplain di pengadilan ICC. Mereka menginginkan adanya proses hukum terhadap Bolsonaro dan pemerintahannya atas tindakan mereka yang berhubungan langsung dengan dampak negatif perubahan iklim secara global. Bolsonaro juga disebut bertanggung jawab atas sekitar 4.000 km persegi hutan hujan yang hilang setiap tahunnya. Sejak ia menjabat pada Januari 2019, laju deforestasi bulanan meningkat hingga 88%. Waduh, bayangkan apa yang terjadi di sebuah negara bisa berdampak pada perubahan iklim di seluruh dunia. Kita pantau ya kelanjutan komplain ini. Kalau kemarin masih direstui, kali ini udah resmi. Presiden Jokowi menaikkan keputusan Presiden terkait amnesti bagi dosen usia Syaiful Mahdi. Sebelumnya, DPR sudah menyetujui surat Presiden soal amnesti Syaiful Mahdi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun berharap sehabis penanda tanganan ini, Syaiful Mahdi bisa dibebaskan segera. Kilas sedikit soal kasus Syaiful. Syaiful adalah dosen Universitas Syah Kuala Aceh yang dijerat Undang-Undang ITE setelah mengkritisi kebijakan kampus. Ia difonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Anggota Dewan Penasehat Kalkus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herlambang P. Wiratraman, bilang kalau kasus Syaiful ini harus jadi pelajaran buat unsia. Bahkan, unsia harus minta maaf. Kasus serupa tak hanya menimpa Syaiful. Seorang dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ramsiah Tasruddin, yang sekarang kasusnya masih bergulir, juga dijadikan tersangka Undang-Undang ITE. Koordinator Pak Guyuban Korban Undang-Undang ITE, Muhammad Arsyad, mengatakan bahwa dengan bertambahnya korban kriminalisasi Undang-Undang ITE, maka revisi total Undang-Undang ini mesti dilakukan. Hmm, sampai kapan nih UU ITE memakan korban? Yuk segerakan yuk revisinya, biar Presiden nggak repot, kasih amnesi terus. Nah, semua menu serapan informasi udah aku sampaikan buat kamu. Besok, Narasi Pagi bakal nemenin kamu lagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Jangan lupa, ntar malem tonton Mata Nacua yang bakal bahas soal percuma lapor polisi, jam 20 waktu Indonesia Barat, live di Trans7. Oh iya, jangan lupa buka playfest.narasi.tv buat tahu apa aja keseruan di Playfest 30-31 Oktober nanti. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! 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 Terima kasih.